5 juta pekerja rumah tangga ini terlunta-lunta karena mereka 24 jam per hari, 7 hari per minggu itu bekerja, hampir-hampir tidak ada jam istirahat. Tidak ada segudang kewajiban tapi nyaris tanpa hak, aturan-aturan yang ada tidak melindungi mereka termasuk dalam pengupahan, penggajian misalnya. Jadi ya hidup mereka sepenuhnya tergantung dari kemurahan hati para majikannya, tidak ada kewajiban yang diatur oleh hukum terhadap para majikan ini memperlakukan. Para pekerja rumah tangga, padahal peran mereka sangat luar biasa. Kami mengharapkan agar kita semua sebagai bangsa itu menunjukkan keberpihakan kita kepada salah satu kelompok yang paling lemah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang PPRT ini dibutuhkan bukan hanya oleh teman-teman aktivis atau teman-teman PPRT sendiri, tetapi ini adalah salah satu indikator kita untuk membangun kemaslahan bersama. Undang-undang PPRT sendiri jangan hanya dilihat untuk kepentingan para pekerja rumah tangga, tetapi harus menjadi kepentingan untuk kita membangun bangsa yang benar-benar membawa kebaikan untuk semua warga bangsanya. Pekerja rumah tangga ini menjadi satu kelompok rentan terhadap tindakan diskriminatif, rentan terhadap bahaya kekerasan, rentan terhadap kesebenang-kenangan, dan juga rentan terhadap minimnya jaminan sosial yang mereka dapatkan dari majikan. Jadi inilah spirit emosional bahwa bagaimana seorang itu lahir sangat-sangat tidak gampang, dan itu lahir dari seorang perempuan. Dan kita semuanya berasal dari perempuan, melalui hasil perjuangan yang bisa mati. Karena itu kalau kita memperjuangkan perempuan dalam temanya apapun juga, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menolaknya kalau dia itu adalah manusia sejati. Terima kasih telah menonton!